Sampai jumpa di video selanjutnya. Artikel ini menyatakan kekaguman media tersebut pada sirkuit Mandalika yang sukses menggelar World Superbike pada 20-21 November lalu. Pada artikel tersebut mengatakan bahwa setiap balap di track baru sangat menarik dan biasanya menetapkan standar baru. Tidak terkecuali sirkuit Mandalika, namun pengalaman di Indonesia sedikit menonjol. Sirkuit Mandalika yang baru ini adalah latar belakang yang layak untuk final WSBK 2021, tulis media tersebut. Dapat dimengerti tidak semuanya berjalan lancar, tapi tidak ada kecelakaan serius juga yang terjadi di sirkuit Mandalika. Keluhan dari tim dan pembalap hampir tidak terdengar, justru sebaliknya. Kebanyakan dari mereka jatuh cinta dengan surganya lombok. Menurutnya, para pembalap hampir tidak bisa mengabaikan keindahan lingkungan sekitar sirkuit Mandalika. Tidak heran, Anda hampir tidak bisa mengabaikan keindahan lingkungan sekitar sirkuit Mandalika. Dekat dengan laut, alam yang eksotis, dan penduduk yang sangat ramah meninggalkan kesan abadi pada tim dan pembalap WSBK. Antusiasme masyarakat terhadap ajang WSBK itu juga nyata dan ada di mana-mana tulis Speedway. Fakta bahwa kondisi cuaca yang kerap berubah secara mendadak yang membuat balapan sempat ditunda masih dapat diterima dengan hati yang senang oleh para pembalap dan tim. Gairah tropis adalah tantangan bagi fisik dan hujan deras di akhir pekan menyebabkan penundaan balapan. Namun masih diterima dengan senang hati mengingat banyak aspek positifnya, tulis Speedway. Tapi tentu saja, keluhan yang muncul harus bisa diselesaikan dengan solusi. Yang jelas bagi penggemar superbaik dari Eropa, pertemuan di Indonesia merupakan kesempatan terbaik untuk menggabungkan liburan dan hobi yang mirip dengan di Porto Maui yang eksotis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!